Selamat datang dunia pergibahan hahaha Hai Gibi, kembali dengan Ratu Gibi Jadi ada yang fikal nih Katanya dokter Tapi dia tidak mengakui adanya Corona Karena beritanya ya Beritanya seperti ini Betul, jadi dokter Louis itu Dibilangin katanya dia tidak percaya dengan Covid Dan akhirnya dipanggil ke pihak yang berwajib Cujur aku tidak terlalu tahu tentang berita hal ini Tentang dokter sendiri Terus juga video-video wawancaranya Karena Kalau menurut aku tuh Ketika kita melakukan aspirasi Ya sudah keluarkan saja Karena kita negara demokrasi Teman bedanya Kenapa bisa panas begini Mungkin Entah Apa ya Mungkin karena Kita juga Paranoid tingkat tinggi Terus juga Lagi pada Gambling Karena Karena Banyak berita-berita yang Hoax Jadi Ketika misalnya ada satu berita Memicu Rasa penasalan Rasa ketakutan mereka Jadi Jadi Bikin Heboh Nah Perkait dokter lulus ini Apa ya Komentar para Gibi Kita baca yang pertama Dari VickyNit13 Wah Ini Akang Vicky Niti Negoro Itu komen loh Si abang ganteng Dia bilang begini Kadang orang bener jadi keliatan gak bener Yang gak bener jadi keliatan bener Oh Dia bilang Yang bener jadi keliatan gak bener Gak bener jadi keliatan bener Kadang-kadang orang suka kebalik-balik Kata dia gitu Mau komentar Tapi Akang ganteng Jadi Kita skip Lanjut Dari Heru Marian Saya yakin Kita semua percaya covid Dan sebenarnya banyak orang Bukan gak percaya covid Tapi Mereka hanya capek Dengan kelakuan orang-orang Yang gak bertanggung jawab Karena Bansos dikorupsi Ada yang nyala gunain Swap palsu Ada yang ngambil keuntungan Swap Terus juga Ada yang Masih banyak lagi Jadi masyarakat kayak dipermainkan Terus capek dengan semua ini Dan mereka lelah dikurung dalam kebingungan ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan semoga badai ini segera berlalu Amin Ya Semoga Badai Pasti berlalu Semoga ya Karena aku juga udah bosen dengan pandemi covid ini Kita doakan semoga Corona Segera berlalu ya guys Lanjut Dari dapurku Menurutku wajar sih dokternya ditangkap Karena itu bener-bener menggiring opini masyarakat Buat gak percaya covid Dan menyepelekan Beberapa banyak korban-korban karena covid Bahkan sampai teman-teman sejawat dokter tersebut Masa iya bohong covid gak seburuk itu Sampai menelan banyak korban Bijak-bijaklah menyaring informasi di situasi di era seperti sekarang Itu diktor juga sudah dicabut lisensinya Dokter kali ini Taipo dia Please be aware terhadap segala informasi Bukan gak bisa berpendapat ya guys Tapi jelas-jelas Beliau tidak ada bukti pendukung secara ilmiah Kalau covid itu gak ada atau gak berbahaya Beliau juga sudah diundang untuk berdiskusikan Tapi tidak ada tanggapan Jadilah masyarakat cerdas menyaring informasi Jangan langsung ditelan mentah-mentah segala informasi yang ada di media Terima kasih Panjang ya Pokoknya intinya itu Ya jangan bilang covid gak ada Karena lagi situasi seperti ini Takutnya nanti jadi menggiring opini masyarakat Bener sih Karena Menurut aku Aku pun dulu Bukan gak percaya covid ya Tapi Percaya adanya covid Tapi gak terlalu Takut gitu Dan mulai masuk ke sirka dalam aku Dari mulai Mamanya editor kami Dipanggil Tuhan karena covid Terus bapanya editor kami saat ini masih Berjuang Berjuang untuk sembuh dari covid Dengan bantuan oksigen Sehingga editor kami juga Harus membagi waktunya Terus juga Beberapa teman-teman aku Udah pasuai juga Udah dipanggil Tuhan juga karena covid Padahal usianya masih muda Masih 20an dan sampai 30an gitu kan Belum nikah Masih single Tidak ada kayak morbid juga Jadi Yang hari ini pun juga Aku lagi syuting pun Aku baru tau teman kantor ku Meninggal juga karena covid Jadi Dibilangin gak ada covid juga Nah ini meninggal gara-gara apa Karena waktu itu juga masih sehat-sehat Jadi Bukan dibilangin covid gak ada Covid ada Tapi Kita harus Jangan takut Karena kalau takut Itu bikin imun kita jadi Turun Dan Lanjut Dari April Orang kasih pendapat malah dipenjara Bukannya negara ini negara demokrasi ya Apa udah diganti Masih negara demokrasi Cuman Mungkin Karena Aspirasinya Membuat opini publik Dan meresahkan Masyarakat Jadinya Makanya dipanggil Tapi Tapi Kalau dibilangin Tidak boleh menyulakan pendapat Juga Enggak sih Tapi aku bingung Yaudah lah pokoknya Kita tanya sama yang ahli aja Yang ahli hukum gitu ya Karena aku mau komentar juga Aku bukan ahli hukum Ahli giba Iya Oke lanjut Dari Iksan 98 Katanya yang pada meninggal itu Karena interaksi obat Terus yang sama sekali Enggak pakai obat itu Pada Kenapa meninggal sebanyak itu Karena santet Kata dia gitu Wih Santet di bawah bawah Huh Saya sangat mengenal dengan hal santet Seperti itu Karena saya pernah dikirimin Sebanyak Empat kali tahun lalu Dan dua kali tahun ini Hehehe Jadi Ya Apa ya Ya Bukan gara-gara itu juga Gue juga bingung ya Pokoknya yang Bukan karena obat juga Tapi kan Karena beberapa yang meninggal itu Kebetulan kan Aku juga punya Saudara yang Tim medis Yang merawat pasien Corona Jadi bukan perkara kemorbidnya juga sekarang Jadi Kadang-kadang pun juga Langsung nyerang Si Corona yang versi baru ini Kan langsung nyerang Jadi dia gak ngeliat Ada kemorbid atau enggak Tergantung dari Kitanya kuat Atau enggak dari tahan tubuhnya Jadi Bukan hanya soal obat sih Menurut Saudara aku yang tim medis Sekarang lanjut Dari Jul6699 Mantap-mantap kali ya Kenapa ditangkap Itu kan kepercayaan masing-masing Adanya Covid Yang penting tetap mengikuti Prokes yang dijalankan pemerintah Oke ini komentar terakhir Kenapa ditangkap? Karena Tadi aku udah bilang berkali-kali Menggiring opini publik Karena publik itu sudah resah Jadinya makin resah Itu makanya ditangkap Karena Kondisinya sekarang Masyarakat lagi sensitif Dengan terkait hal yang namanya Penyakit Corona gitu Jadi Jangan membuat lebih resah Dengan situasi seperti ini Oke Sekian informasi dari kita Komentar-komentar Gibi Semoga Topik ini Bisa mengingatkan teman-teman Untuk saling menjaga kesehatan Karena banyak orang-orang Dan saudara-saudara yang kita sayangi Yang harus kita jaga Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Gibi Bye-bye